Salam modifikasi, salam geler, 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 nah ini Om Irul ada di channel Vianna Audio bersama sang owner Mas Rinto Vianna, nah Mas Rinto untuk persiapan kontes Team Show 2 atau Truk Indonesia Modifikasi Show 2 di Semarang tanggal 23, 24 Juli ini, ada nggak ini yang diupgrade dari Truk Kanjong Mami ini di Isat Putra Karaseri? Tentunya sih ada sih Mas Irul, buat mempertahankan tahta juara yang kemarin, kita harus tetap upgrade, kemungkinan kan lawan-lawannya juga mungkin upgrade, jadi kita harus upgrade juga. Jadi memang dalam seni modifikasi menjelang kontes itu memang owner-owner itu dan baik owner maupun karaseri ataupun bengkel modifikasi ataupun audio itu memang kebanyakan upgrade ya? Iya kebanyakan upgrade. Untuk bukan karena ambisi juara, tapi itulah seninya ya Mas Rinto ya? Iya, seninya di situ. Seninya, jadi kontes itu menjadi ukuran, ah aku mau upgrade, nanti ah nunggu kontes aja gitu kan? Jadi sambil lihat perkembangan di dunia modifikasi, khususnya dunia truk modifikasi, baik modifikasi dalam variasi ataupun modifikasi interior audio video ya? Iya bener Mas Rinto. Nah, sebenarnya kan ini untuk bagian bug belakang itu masih luas Mas Rinto, kalau seandainya diisi speaker itu muat berapa ini Mas Rinto? Bisa sih. Kasih bojaran dong kalau di bug itu? Kalau di bug sih tidak terbatas ya Mas Rinto, itu bisa banyak sih. Ratusan ya? Ratusan bisa. Tapi untuk powernya kira-kira tanpa mengandalkan genset dari luar, intinya apa yang ada di bawah di truk itu ya, ketika itu jalan bisa berfungsi itu, kira-kira butuh power atau daya berapa watt untuk bisa menyalakan atau menghidupkan audio se-full se-bug truck. Paling ya kita nanti upgrade-nya di alternator, kita tambah alternator sih biar mencapai watt maksimal. Berarti berapa watt yang dibutuhkan itu yang kita tambahkan di alternatornya itu. Kan ruang mesin itu alternator terletaknya di ruang mesin ya? Di area mesin-mesin itu. Nah, tambah alternator itu jumlahnya yang tambah atau bagaimana? Berarti biasanya kita upgrade di kapasitas ampernya. Kapasitas ampernya. Terus kita kasih apa namanya? Aki. Kalau masalah jumlah speaker, power itu kan bisa mengusahkan. Kalau speaker-nya banyak, biar-nya kita pakai metode seri parallel. Jadi dengan power yang lebih sedikit, tapi kita bisa mengandalkan beberapa speaker itu bisa sih Mas Rinto. Wah mantap sekali ya. Saya pikir truck-nya ini kan harus menarik genset itu di belakang loh. Kayak kalau mau ada hiburan konser terus, bukan konser sih, hiburan di kampung gitu loh. Kayak orang hajatan itu kan gensetnya ditarik gitu kan, kasih roda. Tak kirain harus seperti itu di belakang gitu loh. Enggak, enggak perlu sih ya. Kalau buat komponennya audio mobil itu bisa sih. Jadi cuma upgrade automator sama tambahan aki. Oke, jadi itu ya untuk kira-kira. Seperti apa nanti untuk prosesnya, update-an dari Tuk Kancang Mami pastinya pengantin channel Vianna Audio. Dan juga untuk yang mau kepo-kepo bisa langsung ke Instagramnya, Vianna Audio Wonatunggal. Di follow, dan juga nanti langsung tanya. Tanya spek ya, bukan tanya minta nomor WA-nya Umirul, ataupun tanya Randy Endika, udah pulang apa-belum gitu ya. Tapi tanya spek kalau mau modif ini berapa, untuk yang serius langsung ke DM Instagramnya Vianna Audio. Oke, terima kasih. Enggak usah panjang-panjang, kita mau langsung perjalanan. Oke, nanti kawal perjalanannya. Tonton videonya sampai selesai. Boisnya Armada Kanjang Mami 06. Irsat Petra Karosir. Tonton videonya sampai selesai. Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Kucuk, cukup yang lebih baik Minta, tetap semangat yang mempercayakan Dan semangat yang mempercayakan Kutang penikir, kutung-kutung Kutu pikir aku anak ibu Memangkan memangkan Kutu pikir aku anak ibu Aku kutu pikir aku anak ibu Minta, tetap semangat yang mempercayakan Kutu pikir aku anak ibu Kutu pikir aku anak ibu Minta, tetap semangat yang mempercayakan Om Basurinya Om Mantap Pelajaran selamat menikmati Terima kasih